Halo semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku lagi memainkan game Scary Robert Hunt Class lagi Dikarenakan sudah ada update terbaru Yaitu level 13 dan level 14 Nih, ada 2 level Oke, sekarang kita akan langsung saja mulai Nge-prank lagi si para perampok atau si para pencuri Yang udah masuk seenaknya di rumah kita ya kan Oke, kita kerjain lagi mereka ya Semoga kali ini lebih lucu ya pranknya Oke, jadi disini di level 13 ini Katanya sepertinya si para perampok ini Bener-bener meninju melebihi berat badan mereka Hah? Jadi mereka tuh seperti kayak Mau olahraga gitu ya Oke, kita langsung aja liat nih ya Nah ini dia mereka ya Tuh kan bener mereka kayak mau olahraga gitu kan Di tempat gym ceritanya Ah, senaknya banget ya kan mereka di rumah kita ceritanya Udah keterlaluan Ini bosnya nih ya Kita liat Uh, dia mau ngangkat Liat di Celesta lucu Masa dia pake celana warna pink coba Waduh, terpental bosnya Gak bisa ngangkat Kasih Oke, kita langsung saja mulai Temukan sesuatu untuk membuat batang beban menempel di tangan si Felix Katanya ya Oke, kita cari dulu di keranjang Yang kita perlukan ada glue sama itu ya Cat warna hitam Oke, kita langsung saja menuju ke sini nih Lewat sini ya Biar langsung menuju ke garasi Karena biasanya di garasi itu banyak barang-barang yang kita perlukan ya kan Kalau lewat sana harus belok lagi Jadi lewat sini aja Oke, kita sudah sampai Kita buka Tapi sepertinya disini gak ada apa-apa ya Liat deh Kosong ya kan Udah coba kita masuk ke dalam nanti ya Kita cari ke dalam Kalau glue biasanya suka ada di ruangan sebelah sini nih Coba kita masuk ke sebelah sini ya Di ruang perpustakaan biasanya suka ada glue ya kan Lem Oke, kita masuk Nah ini dia ruang perpustakaannya Tapi gak ada loh Nah itu apaan tuh di pojokan? Oh ini cat warna hitamnya Oke, sudah aku dapatkan nih Kita ambil aja Berarti tersisa tinggal glue ya Kita cari glue dulu Oke Kita cari aja di seluruh ruangan ini ya kan Soalnya mana mungkin ya kan Glue ada di luar rumah Jadi kita cari aja Tapi biasanya ada di perpustakaan loh Tapi perpustakaan gak ada Disini juga gak ada Ini masa ruang makan ada lem Dapur Gak ada juga Oke, kita cari aja Ke luangan sebelah sini nih Sebelahnya lagi ya Kita masuk Kita tutup dulu deh Takut ketauan Oke Kita cari Oh itu dia Itu dia gluenya Yes, akhirnya Sudah aku dapatkan nih gluenya ya Oke, semua barang yang aku perlukan Sudah aku dapatkan Tinggal sekarang langsung aja Nge-prank mereka ya Katanya disini kita harus Oleskan lem ini Atau si glue ini Ke band press bar yang di atas ya Ketempat gym mereka Ketempat olahraga Eh bukan ketempat olahraga mereka Ini kan rumah kita ceritanya ya kan Aduh, senaknya banget mereka tuh Pokoknya ya Udah nganggap rumah sendiri kayaknya Malingnya gak tau diri banget ini Aduh, si Lester ada disana lagi Padahal aku mau naik Aduh, bukan bener si Lester mau turun Untung aja aku cepet kabur Kita lewat belakang aja deh ya Untung saja aku cepet-cepet kabur Tuh kan Lester turun Tadi aku mau naik Jadinya dia turun deh Oke deh, gak apa-apa Kita ngalah aja Kita lewat belakang Yang penting prank kita berhasil ya kan Ngerjain mereka Seru kan soalnya Oke, para perampuk Siap-siap aku kerjain lagi ya Aduh, itu bossnya lagi Aduh, untung aja aku gak lari ya Kita tungguin dulu bossnya turun ya Jangan sampai kalau misalkan kita berdekatan Itu pasti mereka akan ngejar kita Nah, itu ruang gymnya deh Kayaknya sebelah sana ya kan Oke Kita langsung Lari Lari, lari, lari Gak ada ya Oke, sekarang kita lari aja Lari cepetan Angin roh ini Nah, ini sepertinya disini nih Seingat aku disini tempat orang-orang itu ya Nah, ini dia Oke Kita tutup dulu Biar gak ketahuan Berarti kita akan menempelkan lem ini Disini ya Aduh Nah, disini tempat megangnya dia kali ya Biar nempel Coba kita taruh disini Oke Kemudian katanya disini Kita harus ganti Plat pemberat 10 kilo Dengan yang lebih berat Oh, ini ya Oke, kita ganti Kita ambil Mungkin yang lebih berat Berapa kilo ya Coba kita lihat disini Oh, 100 kilo 10 kilo aja dia gak kuat ya Apalagi 100 kilo Coba kita tempel disini Kita ganti ya Satu lagi Kita ganti Ayo cepetan kebudaya datang kesini Ayo, ini cepetan Aku udah mau ketahuan-ketahuan sendiri aja 100 kilo Coba jadi 200 kilo dong berarti Kita buang dulu nih ya Yang 10 kilonya Kita ambil yang 100 kilo Jadi 200 kilo Udah gitu dilem lagi Biar berat Oke Nah, sekarang katanya Biar gak ketahuan Kita cat ya Kita hapus Angka 0-nya Jadi bukan 100 Jadi kelihatannya angka 10 Padahal ini 100 kilo Jadi kita cat pake warna hitam ya Oke, sekarang kita kabur Kita lari Sebelum mereka ketahuan ya Eh, sebelum kita ketahuan Mereka Astagfirullahaladzim Aku udah sampai ketahuan-ketahuan sendiri Oke, kita liatin dari sini aja ya Nah, itu dia ruangannya Tempat tadi aku kabur tuh kan Jendelanya kebuka Ya ampun Udah gitu beratnya 100 kilo Udah gitu dilem lagi ya kan Tadi biar gak ketahuan Aku hapus ya kan Angka 100 kilonya Aku hilangin kosongnya Jadi 10 kilo Padahal 100 kilo Aduh ya Allah Aku udah ketawa Ketawa sendiri aja ini Kita liatin ya Reaksinya seperti apa Ini dia nih Ini si bosnya ya Lucu nih pasti Kita liatin Uh Uh, diangkat Gak keangkat Berat Astagfirullahaladzim Kasian banget itu Kepalanya sakit banget Bisa hancur lah itu Dasar nih ya Si para perampok Ada-ada aja Oke, sekarang kita akan lanjut aja ya Ke prank yang ke 14 nya ya Oke Oh, jadi hari ini tuh Si para perampok Mereka mau bersantai ya Oke Katanya disini Mari kita meledakan Gelembungnya Wah Seperti apa nih kali ini pranknya ya Oke Kita langsung saja liat ya Uh, ini dia para perampoknya Si Lester lucu liat deh Pake warna ungu itu Oh, mereka mau mandi ya Mau berendam ya kan Gitu ceritanya enak ya kan Padahal kita akan nge-prank mereka ya kan Biar mereka sengsara Oke Sekarang kita langsung saja mulai Katanya disini Temukan sesuatu Untuk menghilangkan karat Di pintu pengontrol suhu Oke Kita cari disini Yang kita perlukan ada oil ya Sama lakban Oke Berarti sekarang kita langsung saja Menuju ke Itu ya Garasi Kita lanjut aja nih dari sini Oke Kita cari dulu Barang-barang yang kita perlukan dulu ya Kita buka Garasinya Wow, ada mobil sekarang Dan ada oli juga Tapi di lantai olinya Coba kita cari dulu Disini ada gak ya Wadah olinya Gak ada oh disini Terus kita cari kemana dong Aduh, si Lester mau turun lagi Kita cari keluar aja deh Soalnya mana mungkin kan Oli ada di rumah ya kan Kecuali lakban Itu aku tahu Pasti ada di rumah Ada di tempat Itu deh kayaknya Kita ambil dulu ini nih Kunci Takutnya nanti kita membutuhkan ya kan Soalnya di rumahnya ini dikunci Oke Kalau lakban aku tahu Biasanya di tempat Pustakaan gitu Tempat buku ya kan Nah itu apa tuh Oh ini dia ya Oke sekarang kita ambil Ini wadah minyaknya ya Wadah oilnya Katanya disini Kalau yang minyak Memiliki lubang di dalamnya Jadi kita harus Temukan sesuatu Untuk memperbaikinya Oh pake lakban itu kali ya Oke kita buka dulu Hati-hati Karena si bosnya Ada di dapur ya Aduh Kok malah aku gedor-gedor Pake ini Salah Kita ambil dulu nih Jebakannya Takut keinjek Kita buang di luar ya Hati-hati ya Soalnya disini Si bosnya Dia ada di dapur Nanti aku ketangkap sama dia Jangan masuk dulu Jangan masuk dulu ya Oke oke Sepertinya Kita harus nunggu dulu Sampai si bosnya itu Keluar dari dapur ya Nah dia udah keluar ya Oke Sekarang kita langsung saja masuk Kita cari lakban ya Oke gak ada jadi ya Udah gak ada Kita cari lakban sebelah sini nih ya Ruangannya sebelah sini Aku udah ingat Udah hafal Kalsonnya udah sering mainin ya kan Ruang perpustakaan sebelah sini nih biasanya Oke Kita cari lakbannya dulu Oke Nah ini dia lakbannya ya Sudah aku dapatkan Oke sekarang kita keluar dulu deh Takut ketahuan sama si pencurinya Kita keluar dulu ya Oke Sekarang kita perbaiki kaleng minyaknya Dengan solatip ini ya Oke Dengan lakban nih Karena katanya bolong ceritanya Oke Pake lakban Oke Nah sekarang Sekalian minyak ini kosong Jadi kita harus mengisi Si minyaknya ya Oh pake Yang tadi ada di garasi ya kan Soalnya tadi kan Si oli itu kan Bersucuran gitu kan Bocor Kita ambil nih Oke Nah ini dia olinya ya Oke sekarang kita ambil dulu olinya Pake wadah ini ya Yang tadi kita sudah perbaiki Dengan lakban Oke sudah selesai Kita ambil lagi Dan kemudian kita katanya Harus oleskan oli ini Ke pintu pengontrol suhu Oke Berarti kita akan naik ke atas ya Kamar mandi tuh pastinya Ada di kamar ya kan Oke kita langsung saja Menuju ke atas Mereka ada dimana tuh Aduh Si Lester lagi ada disana Halo akbar Untung aja Berarti kita lewat Belakang aja deh ya Kita lewat belakang Naik ke atas Oke Ayo 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 Cepetan Keburu Mereka kesini ya kan Jangan sampai ketangkap Pokoknya aku gak mau males Kalau ketangkap Nah kita lewat sini aja nih ya Di kamarnya Si bosnya ada dimana lagi tuh Coba kita Tengok ya Aduh Si Lester ke garasi lagi Oh si bosnya lagi di kamar Tapi kamar mana tuh Kayaknya kamar sebelah sini deh Oke kita ke kamar sebelah sini Kita cek ke kamar sebelah sini nih Ya ke kamar ruang tamunya nih kayaknya Oke Sudah masuk Kita tutup dulu ya Takut ketahuan Oke Sekarang kita langsung saja otw ke kamar mandinya Nah ini dia bener kamar mandinya ya kan Nah ini dia ya temperaturnya Aduh aku tutup dulu pintu deh Takut ketahuan Oke Sekarang kita buka Ini Oke ini ya Kita buka nih Dan sekarang katanya kita harus Ubah suhu air menjadi panas Maksimum Aduh Panas banget dong pasti Oke sekarang kita matikan Sublay airnya Kayak ini Oke Sudah selesai Runway lari Cepetan lari Kok gak bisa dibuka ini pintunya Eh pintu lagi Ini kacanya gak bisa dibuka Ya 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 Baru juga mau kabur lewat jendela Tapi keburu ketangkap sama mereka Coba Ah males Eh nonton video aja deh Biar cepet ya kan Soalnya tadi kan Tugas aku udah selesai kan Oke Ini dia Aku udah ulang lagi dari awal ya Gak apa-apa ya Tadi tuh aku tinggal pergi ya kan Lewat jendela sini Tapi gak bisa kebuka jendelanya Jadi kita lewat sini aja deh Lewat jendela kamar Dasar tuh jendela Gak bisa kebuka lagi Aduh Loncat Yes Oke Sekarang kita liatin dari sini aja nih Dari kolam berenang Gak bisa keliatan lah ya Oke Tuh dia kamarnya ya Sebelah sini Kita tungguin sama mereka Udah nyampe tuh kan Mereka sudah nyampe Kita liatin nih ya Panas Airnya panas Waduh Waduh Kita liatin lagi Wah airnya sampe penuh Gelembungnya banyak lagi Wah Jadi kolam berenang tuh Kamar mandi Waduh Mereka terbang Pake bubble Mereka Masa sih iya Bubble bisa bawa terbang orang Ke langit Ada-ada aja ya Oke Ternyata itu dia pranknya ya Prank ke 13 Sama ke 14 Semoga kalian suka dan terhibur Jangan lupa di like Comment, share, and subscribe Nanti kalau misalkan Udah ada update terbaru lagi Kita main channel lagi ya Oke bye bye Assalamualaikum Thanks for watching ya Bye bye Assalamualaikum Love you guys Udah kali deh Assalamualaikum ya Eh 3 kali Assalamualaikum ya